musik baik ibu, perkenalkan namanya dokter Anissa Serahe diadak pada pagi hari ini dengan ibu siapa ibu Ani, ibu Ani, usia ini berapa ibu? 28 tahun, 28 tahun ada yang saya bantu ibu ini berkenal imunisasi imunisasi abodea anak kalau berapa ibu? 14 hari ini anak yang keberapa? anak yang pertama anak yang ke pertama ini lahirnya ketemu ibu perempuan ya ibu nah hari kemarin ibu lahirannya dimana ibu? di bidang ya ibu ya di bidang nanti kepad bidang ya ibu ya selama bersalin, apakah ada masalah ibu seseorang nanya tidak ada ya ibu ya ketika bayi lahir, apakah bayi selantar menangir dengan misalnya kuat ibu selantar menangiskan kepada ibu ya apakah sehari bayinya lahir ada di belingkat inisasi imusri dini ibu? ada ya ibu ya nah saat bayi lahir adalah abu bidangnya memberi salat mata, peta lingka dan di sekitar pada daerah kakak apa hanya? ada ada selanjutnya sih sebenarnya apakah pernah ada yang pemberinya seperti kertas yang dekat di dalam bulut bayinya? ada ya ibu ya? oke, yang saya ingin bertanya apakah ibu masih ingat berat badan, panjang badan bayinya? beratnya ada sedikitnya 30 jr. ya ibu ya kemarin lahirnya pada usia penuh apa ibu? 40 jr. ya ibu ya oke, selama ibu hamil ibu mungkin tidak melakukan pekerjaan kehamilannya? beratnya ibu? saya ingatnya 4 kali 4 kali ya ibu ya apa saja ini bisa ibu? berat badan berat badan ya ibu ya? dan si tekanan darah nah sebelumnya saya ingin tanya sama tekanan darah penuh manis, keputusan ada nggak ibu sama ibu hamil? tidak ada ya ibu ya apakah ibu ada mengonsumsi obat-obatan sama hantium? tidak seperti vitamin ada ibu? kalau vitamin ada ibu vitamin apa ibu? untuk tambah darah tambah darah ya ibu ya ada asam kohol juga ibu? ada ada ya ibu ya sebenarnya ibu apakah ada imunisasi obat-obatan sama hantium? sebenarnya ada ya ibu ya baik disini kan saya ingin tanya ibu imunisasi adiknya ya ibu ya jadi kita akan melakukan pemirsaan terlebih dahulu kepada adiknya nah kebetulan pemirsaan fisik ini saya akan letakkan bayi ibu di beja nanti saya akan membuka bajuannya apakah ibu bersedia? bersedia baik ibu boleh terlebih dahulu ibu letak bayinya terlebih dahulu dan saya akan persiapkan pasiennya kemudian disini saya akan mencetang aset juga mencetang aset terlebih dahulu kemudian disini saya akan membuka bendungnya terlebih dahulu dan saya berdiri di posisi kanan pasien baiklah disini saya akan membuka terlebih dahulu bendungannya mohon maaf ya adik kemudian disini kita lihat terlebih dahulu disini untuk aktivitas ototnya bagaimana dokter aktivitas otot semua ekstremitas tanpa afeksi terlebih dahulu terus baik apakah bayi tangisan kuat dokter merintik dalam batas normal tidak ada suara mengungking atau merintik apakah bayi seperti ada usaha bernafas dokter tidak ada pernafasan kuping hidup tidak ada selanjutnya disini apakah ditemukan adanya kelainan bawaan dan trauma lahir dokter tidak ada tidak ada apakah disini untuk kulitnya bayi disini adalah kulitnya merah dan impas dokter kemerahan untuk akusi bayi baik selanjutnya disini kita akan melakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu seharusnya untuk TTV disini semuanya itu kita tidak menggunakan termometer raksa kemudian kita letakkan pada atas aksila selama 5 menit sambil menunggu itu kita akan melakukan pemeriksaan pada duit nadi bayi duit nadi bayi berapa dokter? 930 tahun masih dalam batas normal kemudian akusi aktifasinya berapa dokter? 1 detik 1 detik untuk frekuensi nafasinya berapa dokter? 45 tahun masih dalam batas normal selanjutnya ketika saya lihat sunurnya berapa dokter? 36.6 masih dalam batas normal selanjutnya setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik secara sistemik yaitu kita lihat kepala bayinya disini kepala bayinya normalcefali, makrosefali atau mikrosefali dokter? normalcefalsimetris normalcefalsimetris kemudian kita lihat kupingnya apakah sudah terbentuk dalam telinganya dokter? sudah sudah terbentuk pada daerah matanya bagaimana dokter? apakah simetris? simetris, tekuah, 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 tekuah oke untuk daerah hidungnya apakah penapasi cukup hidung dokter? tidak ada untuk daerah bibirnya apakah ada sinusus dan media polis fisik? tidak ada tidak ada selanjutnya apakah di daerah langar dari pemeriksaan tunjata BGW? tidak ada untuk gining dadanya apakah ada prasmening dada dokter? tidak ada untuk daerah perut abdomennya apakah perut lebih membunci pada dada ketika bayi bernafas? tidak selanjutnya kita lihat ekstremitas dan muskosketa untuk ekstremitas atas dan bawah apakah simetris dokter? simetris apakah ditemukan adanya struktur klasik kula pada bayi? tidak ada tidak ada untuk daerah genitalnya disini karena bayi perempuan apakah labiah minoranya menutupi labiah minorai dokter? ya tidak ada minggu tidak ada minggu selanjutnya disini saya akan lanjutkan suku pemiksaan asfiltasi terlebih dahulu baik disini saya akan menekan terlebih dahulu untuk paru-parunya apakah ada terdengar seperti rongki dan musik dokter? tidak ada suara fisik punya untuk daerah jantungnya disini bagaimana dokter? 130 BPM tidak ada suara dan pertambahan masih dalam batas normal selanjutnya saya akan melakukan pemiksaan abdomen disini untuk suara abdomennya bisa di 4 kuadran apakah terdengar bising ususnya dokter? bising usus positif di maka lupanya masih dalam batas normal selanjutnya disini kita akan melakukan pemiksaan pangkansi itu adalah pada daerah kepalanya yaitu daerah dari glabella tersesuri ke fontanel anteriornya bagaimana dokter ubun-ubun besarnya? ubun-ubun besar terabah 2 x 2 cm kemudian ubun-ubun kecilnya bagaimana dokter? terabah terabah selanjutnya untuk kuping telinga recoilnya bagaimana dokter? cepat cepat kemudian selanjutnya disini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen pada bayinya terlebih dahulu untuk pemiksaan hatinya bagaimana dokter? 2 cm di bawah atas peserta kanan masih dalam batas normal untuk memiksa limpanya bagaimana dokter? ukuran kecil 1 cm di bawah atas peserta kanan oke masih dalam batas normal untuk daerah genitalnya ketika papasi bagaimana dokter? ada maswa? ada labia minoran menutupi labia mineral oke selanjutnya disini pemeriksaan fisik sistem ini sudah selesai kita akan melakukan pemeriksaan reflex yaitu pertama reflex yang rooting rooting reflex terjadi saat sudut mulut bayi disentuh bayi akan memutar kepalanya membuka mulut dan siap menghisap mengikuti arah rangsangan tersebut untuk sakit positif menghisap selanjutnya kita akan melakukan penghisap reflex grasping reflex ketika kita menyentuh telapak tangan si kecil bayi akan menggenggam jari kita dengan sangat erat gerakan ini dikenal dengan istilah reflex menggenggam atau grabs reflex kemudian untuk daerah kasus jika pada telapak kaki grabs pelantar refleks babinski ketika kita menggoreskan jari ke telapak kaki bayi dari tumit ke sisi luar telapak kaki hingga ke bawah ibu jarinya ibu jari kakinya akan mengarah ke atas dan jari-jari lainnya akan terbuka ekstensi saya akan melakukan pemeriksaan reflex moral terlebih dahulu yaitu seperti ini kemudian bayi kita dudukkan secara perlahan tangannya ditahan seperti ini kemudian kita ditukas sedikit reflex moral bayi akan merentangkan kedua tangannya dengan terapak tangan menghadap ke atas lalu menariknya kembali terkadang bayi juga akan menangis baik untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai kita tutup kembali baik ibu disini pemeriksaan fisik pada bayinya sudah selesai dari hasil pemeriksaannya masih dalam batas normal ya ibu ya disini kita bisa melakukan imunisasi pada bayi ibu baiklah ibu jadi pada vaksin ini kan karena usia bayi itu adalah 3 hari ya ibu ya maka kita akan melakukan vaksin yang namanya itu adalah BCG nah BCG ini gunanya adalah untuk menurutkan ekstensi terkenanya tuberkulosis yang beradu nah jadi nanti saya akan menunjukkan di lengan kanan atas bayinya ya ibu ya yang bagaimana nanti pada saat muncul mungkin setelah efek munculnya itu akan terjadi seperti kayak gulatan di tubuh akan bikin benjolan kecil nanti lama-lamanya akan menjadi jaringan yang bekas nah ini tidak perlu khawatir ya ibu ya jadi dari saya jelaskan ini jadi apakah ibu bersedia untuk anak yang kita lakukan di komunisasi bersedia ya baiklah disini saya akan pasti sudah mencuci tangan selanjutnya disini alat yang dibutuhkan itu adalah adanya spread yaitu nomor suntik yaitu nomor 25-27G atau split 1 CC kemudian disini ada vaksin BCG serta ada pelarutnya kemudian disini ada karsa yang nanti akan direndam dengan air hangat dan juga ada safety box nah yang pertama disini adalah kita lihat lebih dahulu vaksinasi BCG nya yang kita lihat itu adalah yang pertama nomor base nya kemudian kita lihat kadar warse nya kemudian kita lihat FSM atau vaksin via monitor nya yang dimana kalau misalnya warna bagian dalamnya lebih terang daripada sekitarnya maka kita dapat gunakan nah yang pertama disini adalah kita akan melakukan larutan ini akan kita campur ke dalam BCG yang dimana menggunakan spread terjuda bulu semua larutannya ini kita masukkan kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam botol vaksin nya kemudian setelah itu kita lakukan pemocokan seperti ini seperti ini kemudian setelah kita lakukan maka kita masukkan vaksin BCG yaitu sebanyak 0,05 mili oke kemudian setelah itu kita akan mempersiapkan bayi nya terlebih dahulu yang diberikan disini saya akan mempersiapkan bayi nya disini sudah terlihat ya lenwan atas tangan yang akan terlihat ya oke selanjutnya disini kita busihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air hangar di daerah muskos kertoin nya kemudian setelah itu kita renggangkan renggangkan dengan membuat 10 hingga 15 derajat kita suntikan ini kemudian kita suntikan oke setelah itu sudah tidak perlu ditutup baik ibu ini bayi nya sudah ya bu ya sudah kita vaksin jadi ibu jadi ibu tidak perlu kevaksin ya ketika bayi nya ada bencuran nah selanjutnya apa yang ibu lakukan adalah nanti ini bayi nya tidak ada ini nah sekarang kan tanggal 26 April nah 2 bulan lagi berarti sekitar usia bayi 2 bulan berarti kita jual dunia ya bu ya kalau 2 anak data untuk melakukan vaksinasi berikutnya bu ya seperti vaksin nekotesis biaya 2 vaksin polio ya bu ya ada yang ingin ibu tanyakan kembali tidak ada baik ibu terima kasih atas kerja semuanya kemudian saya akan memasukkan data yang terdiri dari lokasi penuntikannya kemudian dosisnya kemudian nomor besenya berapa sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih